Jadi air yang ada di kolam ini, selama 3 tahun tidak pernah saya ganti. Sekali lagi, air di dalam kolam ini, selama 3 tahun tidak pernah saya ganti. Jangan gigit tangan, aduh. Gigi-gigi tangan gimana? Makan ini, yuk. Makan tuh, tuh. Itu yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta kolam terpal, dimanapun teman-teman berada. Saya akan mereview kembali kolam saya, yaitu kolam terpal menggunakan kerangka bajaringan, Kanal C. Oke, untuk sampai hari ini, kurang lebih usia kolam sudah mencapai 3 tahun. Kondisinya seperti ini, masih kokoh. Belum ada tanda-tanda karat. Masih sangat kokoh. Bahkan, galvalum platnya ini sudah kena tanah-tanah juga. Tapi belum kelihatan karat. Seperti ini penampakannya, teman-teman. Ya, itu sudah kena tanah-tanah juga di bagian bawah. Kemudian, untuk terpalnya juga masih kuat ini ya. Masih kuat. Apalagi yang di dalam air ya. Kalau di dalam air ini, maka akan lebih tahan. Teman-teman, ini ada yang mulai golong. Ini teman-teman. Ini dimakan tikus ya. Nah, ini kurang ajarnya ini tikus. Jadi dimakan oleh tikus. Semuanya terlihat masih aman-aman. Itu tumbuh rumput di sana ya. Kemudian di bagian sini, saya ngalirkan kecil sekali ya. Saya alirkan air sangat kecil. Ini dari pompa sumur ya. Tapi ambil langsung dari penampungan, dari tandon ya. Kemudian di usia kurang lebih 3 tahun. Teman-teman bisa saksikan sendiri airnya seperti apa. Air ini tidak pernah saya ganti. Hanya ngalir kecil begitu saja. Kadang-kadang juga saya matikan. Itu ikannya. Ikannya kelihatan sekali ya. Teman-teman di bagian sana. Sangat cernih sekali airnya. Airnya sangat cernih. Jadi air yang ada di kolam ini selama 3 tahun tidak pernah saya ganti. Sekali lagi, air di dalam kolam ini selama 3 tahun tidak pernah saya ganti. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya membuatkan filter di sana teman-teman ya. Nah, itu ada filter. Jadi air dari kolam, mengalir ke filter. Dari filter, ke tanaman kangkung. Dari tanaman kangkung. Kemudian kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Ini air dari tanaman kangkung. Jadi terjadi sirkulasi. Atau kalau orang bilang sistem rush katanya ya. Saya tidak mengerti juga rush itu apa. Pokoknya intinya tadi. Saya gunakan filter. Airnya sangat cernih teman-teman ya. Ini di semua sisi masih pokok. Ini dulu saya pernah gunakan filter. Tapi sekarang sudah saya tidak pakai. Filter ini saya gunakan untuk tanaman di sana tadinya. Kangkung juga. Tapi sudah tidak difungsikan. Dan ini sistemnya ya. Jadi dari kolam. Airnya keluar ke sini. Kemudian masuk ke filter sana. Filter 1, filter 2, filter 3, filter 4. Filter 1 filter mekanis. Filter 2, 3 filter biologis. Embedik keempat adalah samteng. Dari samteng kita pumpa ke tanaman tadi ya. Seperti itu. Kita akan lihat di dalamnya seperti apa. Di bagian filter. Filter mekanisnya juga. Airnya sangat cernih. Saya kasih paranet itu teman-teman. Seperti itu penampakan airnya sangat-sangat cernih. Jadi sistemnya seperti itu. Kita pasang T. Tidak ditutup kemudian ngalir keluar ke dasar kolam. Ini sistem pembuangan air biasa seperti kolam-kolam terpal yang lazim digunakan. Kemudian saya tusuk pipa ke sini lalu ke sana. Nanti airnya keluar dari bawah sana menuju ke sini dan keluar ke luar kolam. Oke teman-teman saya akan coba kasih makan ikan ya. Ini ikannya terserang jarang saya kasih makan. Mungkin sudah berhari-hari ini. Saya coba menggunakan tangan. Nanti ikannya akan datang ya. Bahkan dia gigit saya ini. Gigit tangan-tangan. Gigit-gigit tangan saya nanti. Oh itu. Nah ini bisa saya pegang ini. Kemarin sempat yang saya kasih makan seperti ini. Kemudian saya masukkan dua tangan. Begitu. Kena yang besar saya lempar ke luar kolam. Jadi ditangkap ya. Bisa ditangkap. Nah itu. Itu gigit tangan saya itu. Tuh. Asik ya. Gigit tangan saya ini. Jernih sekali airnya teman-teman. Ini kalau pakai gelas. Dilihat dari samping gitu. Kayak air minum ya. Karena saking jernihnya ya. Ayo makan. Itu ada yang besar tuh. Makan. Jangan gigit tangan. Aduh. Gigit-gigit tangan gimana. Makan ini. Makan tuh. Itu yang besar. Oke demikian teman-teman. Review. Kembali. Atau. Memperlihatkan kembali ya. Kolam. Terpal. Dengan sistem. Kerangka baja ringan. Kanal C. Untuk tiang-tiangnya. Dan untuk palangnya. Menggunakan. Reng ya. Sedangkan untuk. Pengalang. Plat. Samping. Itu menggunakan. Galvalum. Yang biasa digunakan untuk. Talang ya. Talang-talang di rumah. Jadi saya prediksi. Kolam saya ini. Kemungkinan masih bisa bertahan. Dua atau tiga tahun lagi. Sehingga total. Umurnya bisa mencapai lima enam tahun. Bahkan mungkin bisa lebih. Karena saya baru pertama. Membuat. Dan baru pertama untuk. Memantau. Umur kolam. Untuk teman-teman. Yang mungkin sudah berpengalaman. Kira-kira usia. Kolamnya bisa bertahan. Berapa tahun. Menggunakan. Sistem seperti ini. Jadi kalau prediksi saya. Mungkin enam tahun. Masih aman-aman ya. Oke. Saya kasih makan lagi ya. Ayo makan. Makan. Nih makan. Mana yang besar. Bukan. Ini agak kesini. Tuh. Gigit-gigit lagi. Aduh. Gigit-gigit tangan. Bisa dipegang-pegang teman-teman ya. Bisa dipegang-pegang. Oke. Demikian teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Disupport terus channel ini. Agar saya. Bisa mereview. Perkembangan kolam ini ke depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.